Halo teman-teman superuser kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Jitsi di Ubuntu 20.04 Jitsi ini adalah aplikasi untuk membuat video conference aplikasi ini open source ini alamat websitenya jitsi.org kalau mau lihat yang bisa langsung digunakan tanpa kita install server disini meet.jit.c nah ini dia jadi ini fungsinya sama dengan Google Meet tidak butuh instalasi aplikasi klien cukup pakai web browser ini no account needed tinggal kita bisa buat room meeting langsung masukkan nama room meetingnya kemudian start meeting ini adalah fitur dari Jitsi oke sekarang kita coba instalasi di Ubuntu server ini sudah ada VPS nya oke yang pertama konfigurasi hostname dulu nah ini hostnamenya harus di set seperti ini disini saya mau pakai subdomain nanti jitsi.musaamin.id nah saya set saja hostnamenya sama dengan nama subdomainnya oke coba saya login lagi oke sekarang jadi kalau kita ketik hostname sudah berubah buat juga di etc host buat juga di etc host oke kita save oke sekarang sekarang kita mau install jitsi nya kita download dulu key untuk repository nya masukkan key ke apt membuat membuat repository jitsi nya ini adalah alamat repository nya oke kita save lalu kita jalankan update setelah itu setelah itu kita install jitsi mid setelah itu kita install jitsi mid yes hostname nya hostname nya nama hostname yang kita gunakan tab oke kemudian kita generate self-sign certificate nanti akan di SSL ini akan digantikan ke let's encrypt kemudian kita install jitsi mid jitsi mid nya sudah terinstall kita install startbot dulu untuk SSL install nya via snap web kalau kita buat symbolic link oke sekarang kita jalankan install let's encrypt untuk jitsi nya ini sudah ada script di jitsi mid nya kita jalankan base script nya ini masukkan alamat email untuk notifikasi SSL oke waiting for verification oke sudah berhasil terinstall ini sudah terinstall ini lokasi penyimpanan sama seperti install SSL let's encrypt seperti biasa kemudian kita konfigurasi dulu supaya kalau membuat ruang konferensi nya ruang konferensi nya diminta username dan password kita konfigurasi prosody nya oke kita cari kita cari oh ini dia authentication menjadi internal plane kemudian kita tambahkan ini baris paling bawah lalu kita lalu kita save ini konfigurasi paling bawah tadi mengizinkan user anonim untuk join ke ruang konferensi selanjutnya kita buat lagi buka konfigurasi jitsimit nya ini file js kita ubah aktifkan anonymous domain untuk quest oke ini sudah kita save lalu ship communicator nya kita tambahkan property oke oke kita save setelah itu kita buat user admin untuk apa yang akan membuat room nya oke lalu kita restart servicenya kita restart prosody nya jicovo dan video break sekarang kita coba browse oke ssl nya jalan nah sudah terinstall masukkan nama room tidak boleh tidak boleh special character start meeting masukkan masukkan username dan password tadi oke ini sudah siap menjalankan conference ini kita leave nah ini tadi history nya ini kita bisa delete selanjutnya opsi tambahan kalau mau mengubah judul logo latar belakang pesan di header ini kita ubah di title title nya ke interface config ini kita ubah ini yang kita ubah kemudian native 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 lalu provider name dan water mark link ini dia ini kalau di klik logonya mengarah kemana dia save nah untuk bagian ini header dan subtitle yang kita edit itu di bundle min.js kita search aja ctrl v header title ini dia kemudian lanjut ke subtitle save coba kita refresh dulu lihat di linknya ini ini sudah berubah ke musahamin.my ini belum berubah ini belum berubah coba kita restart dulu selamat menikmati Oke Tadi masih tersimpan Apa Case nya Nah untuk Mengubah Judul Mengubah Gambar logo Itu Kita Logo Watermark.svg Latar belakang itu WelcomeBackground.png Dan icon Vovicon.icon Foldernya di Ussrgc.mid Slash image Kita buat nama file Yang sama seperti itu Kemudian kita replace Ini seperti itu Cara install Jitsimit Di Ubuntu 20.04 Sekian video tutorial kali ini Selamat Mencoba Mencoba Medan Sem fluid Mencoba IAL Maxim